Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di kota Jepara guys Nah jika kamu dari kota kudus terus sudah memasuki yang namanya patung macan dalam kurungan itu artinya kamu sudah memasuki kota Jepara kota ukir Jepara guys oke di video tutorial kali ini saya mau ngasih tutorial gimana tutorial membuat pintu-pintu kebyok ukuran 3 atau 4 meter ini pintunya ukurannya lebarnya itu 120 ya guys ya artinya kalau dibagi dua masing-masing pintu itu lebarnya 60 cm nah untuk panjang pintu panjang sampai gulunan kalau istilahnya sini itu sekitar 190 cm dan untuk keseluruhan pintu sekitar dua meter lebih sekian cm gitu guys dan untuk ketebaran kayunya sekitar 4 cm ada juga yang tiga setengah tapi kali ini saya memakai 4 cm dengan kayu TPK guys kualitas kayu yang sangat bagus nggak seperti biasanya kali ini saya memakai gambar yang lumayan rada-rada yang lebih ekstrim eh apa namanya motif kembangnya lebih banyak dan agak lebar gitu guys tapi ada yang lebih ekstrim lagi nih guys ada yang satu pintu full diukir dengan motif guna ada yang lebih ekstrim lagi diatasnya yaitu ukiran motif relief nih guys motifnya bisa ramayana atau motif kelir guys nah pertama-tama mulai dari penempelan motif gambar motif gambar ini kita ambil dari bawah sekitar 93 cm guys untuk as tengahnya lalu kita pakai kertas yang bergambar kita pakaikan lem lem putih ya guys ya kita tempelin Nah setelah itu untuk mempercepat proses pengukiran biasanya saya memakai router atau profil kalau istilahnya orang Jepara guys nah biasanya teknik memakai router ini sangat membantu untuk ukiran-ukiran yang bermotif lemahan seperti ini guys tapi jangan berpikir kalau ini alat CNC ya saya soalnya saya tunjuk banget sama alat yang namanya CNC itu guys dan untuk matawila profil saya memakai matawila yang berukuran 8 mm guys dengan kedelapan-delapan milimeternya nah kira-kira setelah semuanya di router kalau di profil penampilannya akan seperti ini guys ini akan lebih memudahkan kita dalam mengukir artinya bisa lebih cepat untuk ke jadinya ukiran tersebut ya guys ya bedanya kalau kita menata mengukirnya dengan manual tanpa alat router akan sangat lama sekali guys dan yang ini adalah tampilan gambar saat setelah saya ukir beberapa bagian saja ya guys ya jangan lupa untuk mengikatnya biar tampak bersih ini proses pencretan setelah gambar jadi lalu kemudian saya akan dibilang ke gambar yang diatasnya aja untuk proses pengukiran sendiri harus banyak ketelatenan dan kesabaran ya guys ya soalnya ini motifnya agak rumit terus kecil-kecil lagi agak jelimet juga sih untuk proses pengukiran satu lembar pintu saja saya membutuhkan satu hari lebih ya guys ya selamat menikmati dan kira-kira tampilannya seperti ini ya guys setelah setengah jadi bisa kita lihat bersama-sama Oh ya untuk teman-teman yang kebetulan belum subscribe channel ini Ayo dong di subscribe di like dan juga share jangan lupa tekan tombol notifikasi loncengnya juga dan alhamdulillah guys ini adalah tampilan pintu tiga meter dengan motif kembang-kembangan motif ala jepara yang sudah selesai kira-kira tampilan fisiknya seperti ini oke jangan lupa untuk tetap simak channel seni ukir jepara jangan lupa untuk subscribe juga ya guys ya terima kasih sudah menyaksikan video ini dan untuk teman-teman ayo dong terus berkarya untuk jepara tercinta sebagai kota ogen yang diakil dunia seperti slogannya terus karya tatanikuni oke terima kasih sudah menyaksikan video ini jangan lupa untuk tetap nguri-nguri warisan kebudayaan leluhur kita wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati